Bu Retna udah masuk belum ya Oh belum Sebentar saya Saya koneksi dulu Teman-teman sudah nyiapin bahan presentasi pak Kalau boleh dikasih kesempatan mereka nanti Presentasi sebentar Oke Atau gini aja kita buka dulu Sambil nunggu Bu Retna karena ada acara Di Tawangmangu Kita buka dulu ya Ini juga Ini juga masuk Oh iya kita tunggu dulu berarti Sehat pak Johan ya Alhamdulillah pak Oh tambah Tambah segeri kelihatannya ini Iya harus Mendingan gemuk Daripada sakit pak Perkembangan covid Iya betul Di sana gimana covidnya pak Iya nambah pak Solo ini Iya solo ini naik betul kok Naik banget solo ini Sudah di fase Abai sih kemarin Sudah Sudah terlalu abai Iya betul Sekarang jadinya naik lagi gitu Betul betul Solo ini Masya Allah Semua rame sekarang 24 jam Nah iya Sama Punishment rewardnya Nggak jalan pak Dari pemerintah Maksudnya yang Yang mumpul Nggak tegas gitu Betul 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 Kalau mal-mal udah buka pak Buka pak Sudah buka Oh iya rame Bawa anak-anak kecil juga Itu Ngeri sekali Jadi orang-orang itu Apa ya Nggak merasa ada masalah Soalnya Abai 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 Nggak aware Ini saya tak ngeliat Anul Burut no Ya Okay 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 Terima kasih. 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 unilah ya, yang kami banggakan. Ya, pertama dan utama mari kita bersyukur dulu pada Allah SWT, kita bisa bersilaturahim secara virtual ya. Jauh ini dari Tawangmangu, Solo, kemudian Lampung, mungkin ada teman-teman yang juga tersebar di daerah lain gitu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan di tengah makin merebaknya pandemi COVID-19 ini lagi sampai menembus angka 200 ribu ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan Allah, disehatkan Allah, dikuatkan Allah. Baik, kemudian jangan lupa juga, salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di umur siyamah. Baik, teman-teman mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat ya, kalau tadi Pak Johan dan Pak Hasan sudah melaporkan kondisinya sehat, mudah-mudahan teman-teman juga begitu. Dan saya yakin ini sepertinya kalau dimunculkan videonya ini wajahnya harusnya bisa lebih cerah ini. Mana ya wajahnya teman-teman ya? Iya, kenapa lebih cerah? Karena harusnya iya, harusnya better ya, Pak Johan ya Pak Hasan juga gitu. Artinya lebih baik kondisinya pastinya dari sebelum menuntut ilmu dan menambah pengalaman di UMILA dengan setelah itu. Begitu ya Pak Hasan ya, ada hadisnya ya Pak Hasan ya. Barang siapa ya untuk ilmu begitu ya, dengan sungguh-sungguh nanti saya dikoreksi ini kalau salah ya maka Allah memudahkan jalannya menuju ke surga begitu. Nah, jadi teman-teman harus percaya ini hadis riwayat siapa Ustaz? Hadis riwayat turmuzi ya kalau nggak salah ya. Itu yang membuat saya semangat soalnya menuntut ilmu gitu. Kalau nggak keinget itu sih kadang-kadang di tengah jalan mau yang malam maunya capek gitu ya berhenti dulu Nah, teman-teman juga semoga tetap mengingat gitu ya bahwa ada semangat menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar mencari nilai di PPL kemudian lulus tepat waktu misalnya gitu karena kewajiban harus ada PPL tapi ternyata luar biasa dibalik itu ada ya Allah janjikan gitu ya teman-teman ya jadi nggak hanya sekedar duniawi ya baik saya melaporkan ini teman-teman sudah kurang lebih satu bulan ya Pak Johan ya 5 minggu bu melaksanakan 5 minggu alhamdulillah 5 minggu 1 bulan lebih 1 minggu berarti melaksanakan PPL di Mila kan tadi saya sempat ketika di sharing apa namanya link meeting zoom ini itu sempat saya tanya apa saja kegiatan yang sudah teman-teman lakukan di sana gitu dan wah saya surprisingly nih Pak Johan artinya ini mungkin yang belum tentu mendapatkan ya di tempat lain pekan pertama kami diberi tugas bu untuk mencari jurnal internasional dan mereview jurnal tentang hambatan pekerjaan jadi ke psikologi industri organisasi ya Pak Johan kemudian pekan selanjutnya kami diskusi tentang hasil review jurnal itu kehambatan apa yang muncul dalam proses mereview lalu pekan ketiga diberi tugas untuk meneliti hasil survei mahasiswa UNILA begitu ya dan pertemuan terakhir kami diberi tugas untuk men-survei mahasiswa Iain Surakarta mengenai hambatan kerja luar biasa terima kasih banyak Pak Johan atas ilmunya untuk teman-teman ya mungkin kita kadang lupa ya Ustadz ya maksudnya kita hanya sekilas ya bicara tentang jurnal gitu ya tapi tidak tidak secara spesifik memberikan detil pengalaman pada teman-teman untuk mengalami sendiri bagaimana itu proses mereview jurnal Pak Johan betul bahkan seingat saya saya punya pengalaman mereview jurnal itu di S2 benar gak ya di S2 kalau S3 udah wajib itu ya wajib paduain itu kalau S3 mah kita harus punya ratusan jurnal yang direview ya tapi kemarin ini dalam proses pendidikan saya sendiri saya seingat saya baru S2 gitu ya saya punya pengalaman itu jadi ini teman-teman bersyukur sekali di S1 ini sudah dapat pengalaman tentang itu ya teman-teman ya Alhamdulillah terima kasih Pak Johan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh oleh teman-teman ini pastinya akan sangat berguna untuk mempersiapkan mereka nanti dalam penulisan skripsi Pak Johan gitu karena ada teman-teman yang curhat juga gitu ya ke saya bahwa merasa bekalnya untuk menulis skripsi ini belum optimal gitu nah salah-salah bagaimana mereview jurnal internasional apalagi ya Pak Johan ya karena selama ini mungkin teman-teman masih mencoba mencariinnya dari jurnal tetapi dari yang shortcutnya aja di mana teman-teman biasanya Mbah Google gitu ya masuk keywordnya Mbah Google gitu misalkan hambatan kerja gitu masih nyari-nyari Mbah Google belum berusaha untuk mencari bagaimana sih prosesnya mencari dari Skopus misalnya dari Elsevier gitu misalkan atau yang lokal dulu lah bagaimana mencari dari jurnal-jurnal nasional mungkin juga belum memanfaatkan ya ada sebagian besar yang belum memanfaatkan jadi memang kami berharap apa yang sudah diperoleh dari pengalaman teman-teman selama menempuh PPL di UNILA ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya dalam mempersiapkan teman-teman untuk ini ya untuk menjadi peneliti gitu dalam proses penulisan skripsi dan kami juga berharap Pak Johan mudah-mudahan ada simbiasi mutualisme gitu ada kebermanfaatannya juga untuk UPTPKK ya sebetulnya UPTPKK ya UNILA jadi mudah-mudahan kehadiran teman-teman ini bukan hanya sekedar menambah pekerjaannya Pak Johan tapi semoga ada manfaatnya begitu yang bisa teman-teman berikan ini ya untuk untuk PKK UNILA juga gitu ya UPTPKK UNILA dan kami mohon maaf Pak Johan kalau ada kalau selama proses PPL-nya teman-teman ini ada hal-hal yang kurang berkenan begitu ya ada yang mungkin tidak apa tidak sesuai dengan ekspektasi ya dari pihak UNILA-nya kami mohon dimaafkan mohon dimaklumi dan mudah-mudahan menjadi perbaikan ke depannya kami tunggu masukan dan saran Pak Johan untuk perbaikan proses PPL ke depannya dan mudah-mudahan juga kita bisa terus bersilaturahin dan bekerja sama dalam bentuk yang lain ya mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti dalam bentuk MOE kemudian juga ada kegiatan bermanfaat yang bisa kita lanjutkan berkata Pak Johan Pak Hasan dan teman-teman semua dengan berakhirnya apa sambutan ini ya maka dengan ini saya nyatakan teman-teman juga secara resmi ditarik dari program PPL gitu ya kan ini judulnya penarikan ya berarti ditarik ya gitu ya pamit begitu ya Pak Johan pamit dulu sementara mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bekerja sama lagi pamit dari kegiatan PPL nya UNILA terima kasih banyak atas ilmu dan pengalamannya hanya Allah yang bisa membalas semuanya begitu Pak Johan terima kasih bila hitafiq wadaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh semoga Pak Johan dilanjutkan tadi mau presentasi anak-anak berarti saya kasih ini katanya ada yang presentasi namanya si Vidya Vidya disiapin ya Vidya sambil Vidya mempersiapkan Bu saya prolog dikit jadi dasar keresahan dasar keresahan saya kan sekarang ini lagi booming banget webinar Bu webinar psikologi webinar psikologi itu sangat banyak gitu Bu ya cuman kalau kita perhatikan mohon maaf tidak didasari dengan analisis kebutuhan yang tepat gitu kadang-kadang asal waton aja bikin gitu Bu ya tampil gitu ya di satu sisi baik meningkatkan berarti meningkatnya kesadaran psikologis masyarakat Indonesia Bu ya tapi di sisi lain menurut saya bahaya ini bisa jadi bumerang buat kita kalau gak ada quality controlnya jadi teman-teman juga diajarkan untuk ini ya Pak ya need analysis untuk webinar untuk training juga begini dalam satu minggu ini satu bulan ini Bu yang saya lakukan ke teman-teman saya ngajak teman-teman berlatih caranya mengalami analisis kebutuhan jadi dengan mereview jurnal dengan meneliti hasil survei dan segala macam itu artinya kita mendasak menyimpulkan apa sih kebutuhan pelatihan kita nah karena kebetulan kami pusat karir teman-teman saya ajak menganalisis apa sih kehambatan karir yang terjadi di mahasiswa kita compare antara di jurnal di Lampung sama di Solo kita compare nah ternyata ada pola-pola ada pola-pola yang sama nah teman-teman akan presentasikan dan harapan harapan saya sih gini Bu ini kan datanya mereka sudah survei ke 100 orang lebih nih mereka ini di anak-anak Win Solo dan datanya sudah cukup oke nah bagus kalau misalnya pihak fakultas atau pihak prodi mendapatkan juga dengan melakukan webinar berdasarkan temuan yang didapat oke baik pak ya dan kebetulan kalau di Unila tiap tahun kan kita lakukan seperti ini dan program pembinaan karir dasarnya dari riset ini salah satunya riset ini berarti teman-teman presentasi apa yang mau dipresentasikan mau gak pak Fidia ya kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selama 4 minggu kami PPL di UPT PKK Unila mungkin Mbak Konca bisa next slide-nya ini wajah teman-teman gak muncul ya eh wajahnya dimunculkan dong nah biar barokah ini kangen semua sama kamu nah ya terima kasih dimunculkan dah lanjut Pertama ini jadwal kegiatan yang telah diberikan oleh Bapak Johan kepada kami pada minggu pertama waktu setelah penyerahan PPL kami tuh diminta untuk mencari jurnal mengenai hambatan karir mahasiswa nah itu tuh gunanya agar kami tuh benar-benar paham betul mengenai permasalahan karir pada mahasiswa tapi berdasarkan hasil penelitian jadi kita benar-benar tahu akan mungkin teori serta bagaimana sih hasil dari penelitian tersebut nah untuk selanjutnya setelah kita membahas mengenai permasalahan karir yang berdasarkan hasil penelitian itu kita setelah itu sebenarnya diminta untuk mensurvey para peserta program Dekade atau program dari UPT PKK Unila sendiri tapi ternyata untuk hal itu kami tidak jadi mensurvey tapi yang mensurvey itu langsung dari pihak Unilanya dan setelah jadi kami itu kami hanya menunggu hasil survei tersebut jadi kita langsung untuk keminggu ketiga itu menganalisis serta mengategorikan mengategorikan hambatan karir yang dialami oleh peserta jadi itu kita disuruh untuk mengategorikan hambatan internal serta eksternal yang dialami oleh peserta itu seperti apa sih jadi kita juga waktu di minggu pertama itu mendiskusikannya juga cukup seru jadi kita benar-benar membahasnya sampai ke akar-akarnya jadi dari berbagai hambatan yang ada ternyata ada satu titik permasalahan yang sebenarnya ya memang permasalahan itu yang seharusnya ditangani oleh pihak UPT PKK Unila guna permasalahan itu semua bisa clear setelah kita membahas mengenai permasalahan yang dialami oleh peserta program Dekade itu kita diminta untuk mensurvey sendiri tapi kepada mahasiswa IIN Surakarta nah pada mensurvey itu kita alhamdulillahnya telah mendapatkan 130 berpondan jadi kita itu juga disitu diminta untuk menganalisis juga serta membandingkan mengenai hasil yang ada di IIN Surakarta sama yang ada di Unila itu seperti apa jadi pada minggu keempat yang kalau di jadwal ini kan seharusnya menyusun program intervensi tapi karena mungkin waktunya kurang jadi kita cukup membahas mengenai hasil survei yang ada di IIN Surakarta nah untuk selanjutnya mungkin Mas Riki bisa menjelaskan lagi ya terima kasih Mbak Fidji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Riki Ingin sedikit memberikan tentang kesan dan pengalaman yang didapat selama melakukan praktek pemagang di Unila dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir mungkin banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang menjadi bahan untuk saya dan teman-teman semakin mengetahui tentang keadaan dan proses kedepannya jika ada masalah yang timbul kita harus menaal lebih dalam sampai menuju inti dari masa tersebut dan mengklasifikasikan sebab dan akibat untuk mengetahui bagaimana masalah itu timbul dan cara penyelesaiannya kita di beritahukan bagaimana cara mereposisikan dan memberikan aktualisasi dari teori menjadi sebuah penerapan yang mudah dimengerti oleh siapapun tanpa terkecuali berpikir taktis sebagai praktisi tanpa melupakan esensi dimana setiap masalah itu pasti sama ada jalan keluarnya tetapi dengan penyelesaian yang berbeda-beda penerapan fungsi dan kondisi untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi mungkin memang dalam masalah timbul itu tidak bisa saklet dengan satu solusi tetapi dengan banyak penerapan sesuai kondisi dan bagaimana fungsi yang dibutuhkan sehingga mampu terselesaikannya permasalahan yang terjadi bukan hanya dari permukaan masalah tetapi sampai ke dalam inti masalahnya kita diberikan sistematisasi bagaimana cara membuat webinar dari pertama kita mencari responden terus kemudian kita di di turun untuk menganalisis apa yang menjadi problem masalahnya sehingga sampai tujuan akhir goalsnya kita menemukan bagaimana cara memberi solusi yang tepat kepada seorang atau responden yang mengalami problem dalam menentukan permasalahan karir terima kasih dari saya mungkin teman-teman mau menambai mungkin ada tambahan dari saya mohon maaf apa terdengar suara saya terdengar terdengar silahkan oh ya jadi dari PPL di Unila ini memberikan kesadaran kepada kami yang sebelumnya mungkin kita belum tahu kalau semua masalah yang ada itu pasti ada akarnya nah dan disitu dalam mengatasi masalah itu kita harus mencari dulu akarnya yang mana nah itu dengan cara kita menganalisis sebelum sebelum memberikan jalan keluar sehingga apa yang kita berikan nanti bisa tepat sesuai dengan sasaran nah karena jika kita cuma mengatasi pada permukaan masalah dapat dipastikan nanti akan terulang kembali kesalahan yang sama nah ini adalah yang kebanyakan terjadi saat ini banyak webinar-webinar yang itu mungkin mereka tidak melakukan riset tidak melakukan riset hanya mengeluarkan mengatasi masalah saja yang sekiranya sedang trendy itu apa tanpa mengenali kebutuhan yang ada sehingga yang permukaannya jadi itu akan terulang kembali nanti kesalahan yang sama akarnya tidak selalu oke cukup oleh teman-teman ya begitu Pak Hasan dan Bu Ratno gambaran gambaran kegiatan yang kami lakukan jadi satu bulan ini mereka belajar menganalisis masalah sehingga tahu akar masalahnya mana baru mulai intervensi kadang-kadang kadang-kadang kita bikin webinar asal tidak akar masalahnya akhirnya cuma permukaan saja mungkin itu Bu Ratno dan Pak Hasan gambaran kegiatan teman-teman selama satu bulan ini oke Masya Allah begitu banyak ilmu saya sendiri mendapatkan beberapa poin bahwa memang kadang kita itu menyelesaikan masalah hanya terlihat daripada apa namanya yang terlihat ya tidak pada akar masalahnya dan ini saya yakin ini perlu jam terbang jadi teman-teman skill semacam ini tentu tidak sekali dua kali tapi perlu diasah terus diasah 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 terus sehingga kita pemetaan permasalahan kemudian bagaimana kita mampu untuk menjadi solusi yang paling tepat nah ini pas lah untuk kita kedepannya bagaimana menentukan apa yang harusnya kita lakukan sekali lagi terima kasih ke Pak Johan mungkin teman-teman ada pesan dan kesan untuk Pak Johan saya takutnya dikira galak loh Pak padahal memang ngomongnya kayak gini kan memang teman-teman ini bagus juga artinya pengalaman saudara-saudara kita kalau di Sumatera itu memang kayak gini tegas karakter jadi minggu pertama minggu pertama minggu kedua itu gak ada yang berani ngomong Pak diskusi baru minggu ketiga baru diskusinya enak gitu bagus jadi teman-teman ada pengalaman siapa tahu nanti si Ricky istrinya orang Sumatera kan sudah ada pengalaman ya Ricky tapi memang harus begitu juga Pak Johan maksudnya teman-teman itu juga diarahkan bagaimana untuk bersikap asertif begitu ya itu kan galak itu kadang-kadang identiknya asertif itu mungkin dikira galak padahal sebenarnya kita mencoba untuk asertif juga terhadap diri kita dan orang lain baru di minggu ketiga mau ngomong semua minggu pertama minggu kedua banyak kan diem minggu ketiga baru pada ngomong semua soalnya teman-teman jarang sih ya ketemu dosen yang tegas gitu mungkin ya termasuk saya termasuk saya enggak enggak bu semestinya semestinya apa namanya saya lebih galak daripada Pak Johan itu tanya itu si VT dan saya juga kadang-kadang begitu oke munculkan tolong videonya begini Pak Johan saya interest sekali ya apa namanya ya itu tadi ya bahasanya mungkin surprising juga kita dulu dapat materi ini di TNA training training analysis salah satunya dan itu juga salah satu yang saya pakai untuk tema tesis saya Pak Johan karena saya di psikologi industri organisasi maka kemudian saya menggunakan TNA lalu melakukan intervensi training gitu ya pelatihan lalu kemudian mengukur gitu itu proses yang cukup kompleks ketika di S2 dan teman-teman punya bekal punya bekal di PPL ini sudah bisa menjalankan itu tadi ya need analysis salah satunya untuk webinar misalnya nah ya bersyukur sekali ya teman-teman ya kami juga mengucapkan terima kasih ya Pak Johan suara saya masuk ya teman-teman ya masuk selalu saya masuk ya oke ada ada dari teman-teman yang mau disampaikan tentang kesan-pesan ini ya karena mau bikin mau buat anu Bu mau memberikan hadiah puisi tentang apa gitu loh gak tau oh iya siapa yang mau baca puisi silahkan Khonsa mana sih Khonsa gak muncul Khonsa Khonsa oh iya Khonsa harusnya ini ya Khonsa gak ada disini ada Bu oh ada iya silahkan dibaca puisinya Khonsa teman-teman teman-teman tolong dimunculkan videonya kemudian di screenshot lalu dikirim ke grup Bisa dikirim ke Pak Pak Hasan Bisa ini udah ada yang merekam belum ya untuk proses ininya sudah kita butuh link ya sudah kita rekam baik ya kita butuh link untuk nanti sebagai bukti gitu ya pertanggung jawaban ke fakultas bukti bahwa kita betul melaksanakan PPL dan ini proses penarikannya gitu oke mana yang lainnya videonya belum pada mandi apa ya kalau tidak dimunculkan oke ya ada yang mau mewakili silahkan silahkan siapa yang mewakili Miranda atau siapa silahkan Miranda kalau gak puisi ya kesan-pesan aja dan saya mohon dipercepat teman-teman karena saya sudah dipanggil untuk kembali lagi kami mau presentasi scientific vision Pak Hasan scientific visionnya belum jadi tapi dipresentasikan dulu deh dipresentasikan dulu ya risetnya baru jalan tapi dipresentasi dulu gak apa-apa iya baik baik Fonsa silahkan begini Pak ayo kemarin kamu belum jadi buat PC tapi ada sedikit video buat Pak silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, sambil menunggu ya, kita petibit dulu. Oh, ini sudah. Muratno, di sana dingin nggak? Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Pak Johan ya. Semoga sukses, semoga dilanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kami belum buat video banyak, baru bisa buat video itu gitu. Ya, saya mewakili teman-teman ya, saya mewakili teman-teman ya, terima kasih banyak buat Pak Johan, buat Sop Hasan juga, atas pindingannya, atas ilmunya, mungkin juga motivasinya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi bisa, ya, ilmunya bisa berguna gitu. Maaf bila kamu banyak salah kata, ataupun salah perbuatan, maafkan. Sama-sama. Terima kasih Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto demo, Mata? Sama-sama. Tidak. Tidak. Sama-sama. Tidak. 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah diseskirin gak bisa ya Maghred Ini direkat ya Gak pokok Ini sesi terakhir Yo Eh kosek kosek Ya 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 Siap Satu Dua Tiga Eh benar Bila ini Mbak Hunca Ya benar tak Taruh di WA dulu Kak Fidia Kak Fidia Kak Fidia Terima kasih teman-teman Terima kasih Alhamdulillah Ibu bila alamin Tadi ini lancar Oh Eh Terima kasih banyak Tanpa kontribusi ini teman-teman lu gak bisa lancar acara Makasih Makasih Oh ya itu laporannya nanti dikirim ke siapa video ya Nah narasi Ya narasinya dikirim ke video Terima kasih Mbak Fidia Oke Fid Dut 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 Hei guys Cek grup Cek grup PPL Sedihnya Dut 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 IN